Terima kasih Pak Kandes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kandes yang saya hormati Bapak-bapak perat kepolisian Polis tubuh Pak Prosek tubuh ya Ibu-ibu Bapak-bapak Walaupun ada adik-adik mana ya Lewat kesempatan ini Saya pribadi Merasa prihatin dengan sebuah musibah Yang di alami warga dari sekolah Musibah ini adalah ujian Yang harus diterima Dengan bersyukur pada Allah SWT Sebab Allah menurunkan musibah Kepada manusia itu Itu adalah bagian Perkujian dari Allah Yang harus kita syukuri Bahkan kita nikmati Tidak mungkin Allah itu memberikan coba Di luar batas kemampuan manusia itu Jadi kalian memenang hati Mata itu sebenarnya bukan cengen Tapi kalau melihat orang-orang yang musibah itu Kepada kecepatan itu hati Tapi mudah-mudahan dengan ujian dan sobat ini Ibu-ibu bapak-bapak ibu Bisa ikut sendiri Bisa mendekatkan diri kepada Allah Agar Tuhan itu memberikan Jalan yang terbaik Bagi ibu dan bapak-bapak ibu Mada dijelaskan Mada baru 2 bulan Menjadi kota depan Baru 2 bulan Menggantikan Almarum Akaharwa Matrifahi Dari Partai Berkarya Mada membaksa Kejadian ini di media di Mataram Pada saat paripurna Mada sedang berhadapan dengan Dinas Ilha atau Kutanan Satu pintu Tentang adanya pengundalan hutan Mada sedang berhadapan dengan Dinas Parwisata Dan dinis-dinis lain Mada lalu berpikir Untuk reses di desa seni Dan Alhamdulillah Dan Alhamdulillah Begitu Mada datang langsung diterima baik oleh Pak Kades ini Lalu Mada bertanya kepada Pak Kades berapa orang Ada 58 orang Pak Kades bilang Mada-mada hanya bisa berbantuan berupa sekecil Itu satu dusmi Mie instan Hanya satu untuk satu orang Satu kakak atau apa Nah sekali lagi Mada hanya bisa mengatakan bahwa Klaim muat Musibah itu adalah bagian ujian Kita diuji Oleh Allah Bahwa mampukah manusia itu menahan uji Melewati ujian Dari Allah Hanya kita masuk Dalam golongan orang-orang ini Sayang oleh Allah Subhanallah Nah di reses Mada ini Nanti Mada akan turun melihat keadaan sesungguhnya Mada akan langsung terbung ke sana nanti Ke dinas sosial Mada akan ke sana nanti Walaupun Mada Apa ya Kalau untuk Dinis-dinis itu dianggap mengemis Tapi untuk kita doakan Mada akan mengemis Di dinas sosial Mada akan turun ke sana Termasuk di perumahan Berkip di sana Mudah-mudahan dengan perjuangan Mada nanti Mudah-mudahan mereka mau Kalaupun tidak mau Mada akan berkelahi di sana nanti Ya terima kasih atas kehadiran kita doa ini Ya Yang telah menyambut Mada Ya sambil menggendong anak kecil Mudah-mudahan berkah buat itu Dan berkah buat Mada Mada hanya minta doa Dan mudah-mudahan Apa yang dilakukan di provinsi itu Mendapat rahmat Terhidup dari Allah Harus di terus sabar Insya Allah Pak kandis ini akan berjuang juga buat itu Loh Jangan berhenti pak kandis Karena masyarakat Karena masyarakat itu butuh perhatian Dari pemimpin Begitu masyarakat harus mengikuti kata pemimpin Kalau masyarakat tidak mengikuti kata pemimpin Maka tidak mungkin menjadi indah kampung Tidak mungkin jadi bagus suatu daerah Karena bagaimanapun pemimpin itu Dia tahu mana yang harus dilakukan Dan mana yang tidak perlu dilakukan Kadang-kadang masyarakat itu cengeng Cengengnya di mana Ketika ada suatu proyek Misalnya dede atau dede Ribut Bahwa di sana tidak dapat Di sini tidak dapat Padahal ada skala prioritas yang harus dilakukan Begitu juga Mada Di sebenarnya Mada tidak ada tujuan Menurusnya di sini Tapi ini merupakan skala prioritas Terketuk ke panggil hati Ya Untuk melihat langsung penderitaan Bicarakan Sampaikan kepada pakatnya Sampaikan kepada kami Apa yang harus kami lakukan Supaya kami bisa perjuangkan Sampaikan Walaupun kami tidak bisa lakukan sepenuhnya Tapi kami akan perjuangkan Bersusaha akan memperjuangkan Apa yang kami akan lakukan Mada tidak pernah takut dengan siapapun Ya Baru ke bulan Mada sudah seprot berbagai dinis Bahkan Mada pernah usir Salah satu dinis di provinsi itu tutup Karena Mada undang Pala dinisnya Yang datang hanya Anak buahnya saya langsung usir Suruh pulang Karena demi rakyat Ya Apapun yang Mada lakukan itu Demi rakyat Kalau demi pribadi Hanya masih Masih satu tiga kali saja Sudah cukup Meringankan Sedikit meringankan Ya Tidak ada Mada bawa lebih dari ini Hanya B Mada ini bukan berpolitik ya Menjelaskan Bahwa pentingnya Betapa ada orang Dompu di provinsi itu Ini bukan waktunya berpolitik Tapi kalau kita Mau menilai Mada berpolitik Silahkan Karena Mada juga Tidak ada halangan Untuk berhalangan Urusan berpolitik Ada tiga orang Kalau saja Dari sebelas orang ini Lima saja orang Dompu Untuk menjadi Anggota DPRD Provinsi Kali tiga miliar Per satu orang Iya Proyeknya Dihadirkan ke Dompu Maka Dompu itu juga Akan membagi Bagus Kesejahtera Tapi kita tertutup Mata hanya dengan Uang Dompu lima ribu Ini bukan Mada Mau nyinggung Masalah uang ini Ya Supaya kita terbuka Pikiran Terbuka Walaupun kita Memilih Yang bisa Memperjuangkan Rakyat Orang-orang Dompu ini Bukan Mada Menyuruh Orang-orang Dompu Yang bisa Melakili rakyat Mada Mada reses ini Makanya Memajak Masyarakat itu Sadar Berubah Berpikir kita Mada Ini ngomong begini Supaya Dompu ini Bagus Supaya Pantasa-desa yang ada Ini telah Tiga puluh delapan Desa mungkin ini Bisa datang Mengeluh Provinsi itu Ini ada kebutuhan Kami di desa ini Tolong resesnya Turun ke kami Tolong proyeknya Turun ke kami Jalan ini Kami butuh Perbaiki Rumah ini Ada yang bermasalah Sebab kita turunkan Rumah-rumah kubu Itu perlunya Ada Orang-orang Dompu Yang terwakilan Di korpusi Itu Maksud Mada Barat Sementara Gai Mada Kepahun Kesama Sebuah Ini Saat Usip Bapakun Ini Buntuk Kebersamaan Mada 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 Turun Sebentar ini Setelah selesai ini Mada Turun Melihat Langsung Baru Mada Berani Laporkan Bahwa Apa yang Tersungguhnya Terjadi Sekali lagi Musibah Ada Ujian Yang Harus Kita Nihmati Jangan Jadikan Musibah Itu Kita Cengeng Nihmati Musibah Biar Mada Mada Cengeng Karena Pemimpin Itu Wajib Cengeng Untuk Pentingan Rakyat Kalau Pemimpin Cengeng Untuk Pentingan Peruk Dan Pribadi Itu Pemimpin Korupsi Pemimpin Benipu Tadi Sekali lagi Terima kasih Mohon maaf Kalau ada Kekurangan Yang Mada Bawa Ini Sekali lagi Mudah-mudahan Bermanfaat Kedepan Apapun Keluhan Sampai Kedepan Insya Allah Kita Akan Berjuangkan Mada Jami Mada Berjuangkan Sepanjang Itu Kebutuhan Rakyat Terima kasih Ibu-ibu Bapak-bapak Terima kasih Sekali lagi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh